Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Pada hari ini kita mempunyai bahasan pada pelajaran matematika Yaitu menjumlahkan dengan garis bilangan Sebelum kita mulai, baliklah sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa belajar Kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman warzuqani fahman Amin ya rabbal alamin Yuk kita mulai pembelajarannya Anak-anak, tentu kalian masih ingat tentang garis bilangan kan? Materi ini pernah kalian pelajari pada kelas lalu Perhatikan garis bilangan berikut ini untuk membantu kalian mengingat kembali Nah, garis-garis ini dinamakan garis bilangan Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita pelajari Untuk membuat garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut ini Yang pertama, kalian harus membuat suatu garis lurus Setelah itu, bagilah garis dengan lebar yang sama Lalu setelah itu, tempatkanlah bilangan secara urut pada garis bilangan Penulisan angka dimulai dari kiri ke kanan Ingat, angka yang paling kecil berada pada sebelah kiri Lalu terus ke angka yang lebih besar ke sebelah kanan Jika kalian sudah bisa membuat garis-garis bilangan Sekarang kita akan berlatih menghitung penjumlahan menggunakan garis bilangan Bapak mau punya satu contoh, yaitu 3 ditambah 5 Pertama-tama, kalian hitung 3 bilangan dari angka 0 ke sebelah kanan Ya, betul Kalian tinggal menarik garis dari angka 0 ke angka 3 Karena 0 ke angka 3 adalah berjumlah 3 bilangan Setelah kalian tarik garisnya Kalian bisa menuliskan angka 3 di bawah garis tersebut Setelah itu, kalian tinggal hitung 5 bilangan ke arah kanan dari angka 3 Nah, tentu saja jika kita lihat Dari angka 3, 5 bilangan ke kanan berakhir di angka 8 Lalu, karena pertambahannya adalah angka 5 Maka kalian tulis angka 5 di bawah garis tersebut Kita tinggal tambahkan saja 3 tambah 5 sama dengan 8 Lanjut ke contoh yang kedua 2 ditambah 4 Seperti biasa, kalian buat dulu garis bilangannya Lalu, kalian tarik dari angka 0 2 bilangan ke arah kanan Yaitu, kalian tarik dari angka 0 ke angka 2 garisnya Kalian tulis angka 2 di bawah garis Lalu, kalian hitung 4 bilangan ke arah kanan Dimulai dari angka 2 2 ke 3, 1 bilangan 3 ke 4, 2 bilangan 4 ke 5, 3 bilangan 5 ke 6, 4 bilangan Kalian tinggal tulis angka 4 Lalu, kalian jumlahkan Agar kalian lebih memahaminya Silakan kerjakan tugas Ayo berlatih pada halaman 110 Nomor 1 sampai 5 Selamat belajar Dan tetap jaga kesehatan kalian Di akhir video Ada cara menggunakan pensil dan kertas Tetap disimak videonya sampai selesai Baik, sebagai pelengkap materi video kali ini Bapak juga akan menggunakan kertas dan juga pulpen secara manual Untuk mencontohkan penjumlahan menggunakan garis bilangan Kalau kalian ingat, tadi soalnya adalah 3 ditambah 5 Hal yang pertama kali kalian harus lakukan adalah membuat sebuah garis bilangan seperti ini Lalu, kalian tinggal menarik garisnya saja Kita lihat disini soalnya adalah 3 ditambah 5 Kita hitung dulu Setiap titik bilangannya 3 ditambah 5, kita tarik 3 Dari 0, kita hitung dari 0 sini ya 0 ke 1, 1 bilangan 1 ke 2, 2 bilangan Terus 2 ke 3, 3 bilangannya 1, 2, 3 Ini adalah 3 bilangan Jadi, kita tulis bawahnya seperti ini Set Kita tulis angka 3 Ditambah dengan 5 Nah, kita tulis Kita tarik 5 bilangan ke arah kanan 1, 2, 3, 4, 5 Kita sampai ke angka 8 Lalu, kita tarik garis dari angka 3 ke angka 8 Ini tambah Ini 5 bilangan tadi ya 3 ditambah 5 Kita tulis disini 8 Kita lihat contoh yang kedua 2 ditambah 4 Kita tarik dulu 2 bilangan 0 ke 1, 1 bilangan 1 ke 2, 2 bilangan Jadi, kita garis Tarik dari 0 ke 2 Karena disini 2 ya Terus 2 disini Ditambah boleh Ditambahnya berapa? 4 Oh, kita tarik 4 bilangan ke arah kanan Dari angka 2 tadi nih ya 1, 2, 3, 4 Kita ketemu sampai angka 6 Kita tarik lagi garis Dari angka 2 ke angka 6 Ya Tulis disini berapa? 4 ya Karena penyumbahnya 2 ditambah 4 Terus hasilnya disini Hasilnya adalah 6 Ya Mungkin dapat membantu kalian Lebih paham lagi Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh